selamat datang kembali di gibahin pildun 2022 marhaban marhaban mau apa bersama tadi bersama saya bersama saya siapa harusnya pakai jersi prajir tapi nggak jadi tadinya mau jadi teo hernandez dan dengar rekan saya yang paling setia kemarin pakai jersi marokko sekarang pakai argentina rodrigo de paul dan ini kemarin lebih kelihatannya kayak paul t5 ya dan juga kita kedatangan bintang tamu seperti biasa hari ini kita kedatangan huligans dari daya kolot berkenalkan nama saya yaya sundan jauh jauh menentang banjir dari daya kolot sampai ke gacot subroto hanya untuk membicarakan semifinal piala dunia yang sudah berlangsung hari rabu dan kamis gini hari tadi nah kita sudah tahu bahwa perancis dan argentina akan bertemu di babak final piala 2022 yang akan berlangsung hari minggu tanggal 18 Desember nah dari kang yaya sundanak melihatnya seperti apa kang? pandangannya kang itu melihat ini kemarin semifinal kayak gimana? kalau dari sisi supporter ya saya seraku pecinta sepak bola di layar kaca ya ini jadi final yang ideal mungkin ya di piala dunia kali ini meskipun tahun lalu perancis juara kan perancis bertemu kuda hitam kruasia kruasia sebelumnya 2014 jerman ketemu argentina bagus juga tapi mau kemana sih tapi mau kemana sih ini tadinya mau saya sebutin satu-satu sampai 1930 sampai 1930 tapi ya melihat performa mereka ini cukup unik ya karena dari awal kan Argentina kita tahu sempat tersandung oleh Arab Saudi yang chefnya sempat rapat yang chefnya sempat rapat sementara Perancis Perancis juga kalah sama Tunisia itu tuh gak dipertandingkan pertama itu pertandingan ketiga di babak pengisian di babak pengisian mereka tuh sempat tersandung mungkin karena Perancis awalnya gak diunggulkan karena dia juara bertahan yang memang trendnya tuh ada kutukan lah ya iya sulit untuk lolos ke 2019 sebesar terus pada akhirnya mereka ternyata berhasil lolos dan juga akhirnya bisa sampai ke final gitu kan ternyata Perancis tanpa Benzema tuh selalu masuk final bro coba Benzema kalah 2014 jangan-jangan yang siap Mancelotti ini waktu mereka waktu mereka ini waktunya mereka yang sempat juara di Copa Amerika kemarin kan 2021 ya ada De Paul ada juga beberapa nama lain di Maria dan kawan-kawan ditambah nama-nama muda yang potensial Pares Molina Enzo Fernandez juga ternyata bisa langsung ngeblend dan akhirnya membuat si Argentina ini seakan-akan menjadi tim yang sangat komplit ditambah lagi juga Messi ini Messi kembali masih makin matang ya sangat matang dan dia kayaknya ini mungkin pandangan saya sendiri ya tapi kayaknya happy gitu Messi tuh sekarang di Argentina kayaknya happy ya bener kayak apa namanya kan dulu kita tahu ya Messi tuh bener-bener kayak wah gitu inget kan ketika Argentina Argentina ketemu Prancis kan 2018 kemarin kan susah gitu sekarang kayaknya mereka kayaknya Messi tuh kayaknya happy banyak yang menyokong dia dan dia akhirnya ya kita tahu kan yang jalan-jalan itu kan cuma jalan-jalan itu sebenernya ya itu tuh yang akan menjadi salah satu dan mungkin sekuat di antarlininya tuh imbang ya ya maksudnya di belakangnya bagus di tengahnya bagus depannya bagus gitu jadi Messi sebagai playmaker juga mainnya lebih apa ya lebih bebas free free throw gitu maksudnya pergerakannya lebih bebas aja gitu jadi dia gak terlalu banyak beban ya betul cuma yang pasti nih mungkin sekarang psikologi Messi lebih baik karena dia tidak dibanding-bandingkan lagi dengan Armando Maradona oh dia gue Maradona kalau dulu kan dia selalu dibanding-bandingkan apa-apa dengan Maradona nah ketika dia sekarang berdiri sendiri tanpa dibanding-bandingkan kalah nanti di final mungkin karena dia sebenarnya banyak mendengarkan lagu wong kong ini ko dibanding-banding ke itu lah tapi kemarin pertandingan semifinal Argentina-Cruasia kayaknya Kruasia juga tiba-tiba flop aja ya capek kali ya ya mungkin gak ada perlawanan yang berarti gitu loh mengingat 4 tahun yang lalu mereka bisa menang 3-0 loh bro 2 laga dia main 120 menit 120 menit dengan adu penalti yang ngaruh juga ya secara tidak langsung menguras fisik para pemain juga ya betul lalu mungkin karena hokinya habis ya udah selesai gimana ya namanya main bola hoki hoki ya ya benar dan juga Alvarez dan Messi tiba-tiba mainnya gila juga ya ya bahkan mereka disebut sebagai duet terbaik yang pernah dimiliki Argentina padahal Alvarez baru masuk baru loh baru masuk dan di Messi harus ini juga jarang main kan karena karena lebih sering ketemu gue kan di jalan siapa tuh? Alvarez kan? Alvarez ayam alvarez dan Messi juga penampilannya bisa itu ya apa namanya lincah banget ya kemarin ya kayak gak keliatan kayak bukan iya pemain umur 30 35 35 35 36 iya kan maksudnya bisa bisa mengalahkan salah satu back terbaik piala dunia tahun ini nih si Josco Gopardo di ayam-ayamin ya tapi mungkin juga Messi lagi punya motivasi tinggi bukan soal dia bakal meraih gelar terakhirnya gitu di piala dunia yang belum pernah dia dapet bisa jadi Presiden Argentina nawarin dia kan kalau kamu juara kamu dapat rumah dan jadi PNS siapa yang tau anjir bener bro atlet di Indonesia aja gitu bener bro PNS di Rosario mau gak slot 4 anjir lumayan bro itu kan itu kisahnya saya kenal ini kan gak tau ya kayaknya pernah dengar tuh bisa itu misal nih Bapak Menpora Argentina menjanjikan Lionel Messi nanti menjadi PNS di Kemenpora sekaligus mendapatkan rumah iya bener bener denger-denger Lionel Scaloni mau berlagak di AFF bentar mau dipil AFF mau dipelatih mau pelatih katanya pelatih Vietnam itu bisa jadi kayak gini kan bisa jadi ada kemungkinan gitu kan iya 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 bisa bisa si ininya nyamperin ke hotel kan ngobrol-ngobrol cincet gitu kan ada Presiden Federasi Argentina gitu video call sama Messi gitu kan Halo Messi gimana ya Alhamdulillah Messi ya tolong bawa nama baik bangsa Insya Allah pake sarung gak? pake sarung gak dia? Messi udah makan berpengaruh sama psikologi pemain Messi udah makan setidaknya ketum mendukung para pemain berjuang di lapangan kayak kisah di negara mana gitu iya iya yang tak punya sporter liga lokal kayak kisah di negara apa maklum pidolanya baru cedera jalan andung iya aduh kayak kisah di negara mana gitu nah Perancis Maroko gimana kemarin berhasil menang sesuai dengan prediksi ya Maroko habis bensin Perancis juga kayaknya maksudnya gak terlalu inferior kayaknya semalam juga karena Perancis itu di 2022 ini bermain sangat efektif mereka tidak menunjukkan seberapa bagus mereka bermain tapi sangat efektif dan terbukti beberapa tim yang seperti itu bisa juara ya Italia waktu itu ya 2006 ya terus Perancis juga kan 98 ya terus Brazil Brazil mah emang bagus coi maaf Mas Beto Mas Beto sama Tapio Dutra maaf kan bagus Mas Beto terus Mas Beto 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 Halo Cedera iya 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 dan juga beberapa kali juga ketika di fase gugur ada pemain yang cedera saat latihan kecerdasan seorang di Indonesia untuk mengolah sakuun dan terlihat ketika mungkin ketika Salon Inggris udah terlihat ya kualitas Perancis bagaimana mereka, ya, saf-nya rapat juga dari belatan gitu, lumayan soal di timbus. Kalau ngomongin final nanti di Perancis-Argentina, apakah mereka kan kemarin bertemu dengan kondisi yang memang... Sangat jalan. Mungkin Perancis juga generasinya lagi bagus kemarin, berhasil menang 4-3. Apakah di final akan terjadi banyak gol lagi atau justru malah Argentina bisa menang atau Perancis bisa mempertahankan gol? Namun, namun, namun. Kalau dilihat ya, gimana kan? Mungkin akan lebih sebaliknya ya, nanti di pertandingan final misalkan Perancis yang di pertemuan sebelumnya tampil cukup agresif gitu melawan Argentina 2018 berarti itu kan. Nanti akan lebih memainkan sepak bola yang lebih menunggu sebaliknya Argentina mungkin bakal mencuri gol lebih cepat gitu ya. Karena kita tahu psikologi pemain Perancis pasti lebih baik karena mereka sudah beberapa sudah terbiasa tampil di laga final. Nah, dan dari 2018 kemarin yang masih ikut disini kan masih ada beberapa ya. Ada Yoris, Farhan, Kylian Mbappe, Lovie Giroux, Griezmann. Masih banyak. Masih banyak. Masih banyak. Jadi... Jorkev. Christophe Dugari. Big side ya, Lizarazu. Lilian Turan. Lilian Turan. Serang lah, Bang. Emmanuel Petty. Gicium. Ntar sama Lauren Blanc. Palak lo. Kalau dari Argentina gimana? Argentina mungkin... Terakhir kan masuk final 2014. Mungkin 2014 yang masih ada Messi doang? Messi sama... Di Maria. Di Maria. Messi di Maria. Ya ini benar-benar baru sih. Benar-benar baru ya berarti. Argentina itu sempat potong generasi ketika 2021 itu. Ketika mereka juara Coppa itu. Terus kalau ini kan memasukkan nama-nama baru. Itu otomatis nama-nama yang tampil di 2014 ya. Mungkin hanya Messi di Maria. Sebanyak. Ya dikit sih gak terlalu banyak gitu. Gak sebanyak Perancis mungkin ya. Cuman untuk Argentina sendiri ya. Ini tergantung pendekatan mereka nanti. Soalan taktikal pendekatan. Benar-benar. Jadi... Perancis kan pasti akan menunggu sih. Pasti mereka akan menunggu dulu kan. Tidak akan langsung aktif gitu kan. Nah bagaimana si Argentina ini nanti merespon permainan dari Perancis dengan squad yang mereka miliki gitu kan. Apalagi kan juga Argentina memang sejauh ini juga memang dikenal sebagai tim yang mainnya inisiatif juga kan. Dia nyerang, nyerang, nyerang. Nah tergantung seperti apa. Tapi kemungkinan juga ada kemungkinan lain bahwa ya namanya laga final. Tensi tinggi. Karena ada non teknis pasti akan bermain juga kan. Dan tim ini pasti akan hati-hati. Iya dua-duanya pasti hati-hati sih. Saling membaca, saling membaca. Tapi kan ada sisi lemah nih. Karena Argentina banyak dihuni pemain muda. Mungkin gak sih mental mereka nanti tidak siap bermain di final. Dan justru jadi pemerang bagi mereka. Bisa jadi. Bisa jadi. Cuma itu doang jawabannya. Gak jadi. Bentar kaya kuis. Bisa. Iya. Bisa jadi. Kalau dari lini per lini mungkin kan hampir sama. Seimbang mungkin lini tengah. Perancis mungkin bisa menang. Karena disitu ada pemain-pemain yang memang sudah cukup pengalaman di beberapa tim besar. Sementara Argentina paling. Ya ada Enzo Fernandes yang masih kelas Benzica. Rodrigo de Paul Atletico Madrid. Tapi sebaliknya di Perancis ada Chomeny yang udah di Real Madrid. Terus ada Adrien Rabiot yang kayak kembali lagi. Ya tiba-tiba gitu. Nah kalau masalah pemain muda emosinya sih. Lebih ke emosinya bagaimana nanti mereka lebih merdam. Gitu sih. Tapi emang menarik ya. Menurut peran Griezmann sekarang juga. Berbeda dengan 2018 lalu kan. Ketika dia jadi pencetak gol. Sekarang dia menjadi pelayan. Ya itu. Empan-empannya cahit juga sih dia tuh. Itu juga harus di waspada juga sih mungkin. Untuk laga final nanti. Kalau dari prediksi 90 menit. Gimana pengen. Apakah akan berpanjangan atau gimana gitu. Saya sih pengennya. Soalnya kan 2 final pilihan dunia ini eh. Enggak ya. Kemarin enggak. 14, 14 peranjangan ya sampai 120 ya. 14, 120. 18? Enggak. Kayaknya sih. Perpanjangan ya. Tapi saya pengennya. Stand kak. Tapi saya pengennya bodoh aja. 162 cm. Ya saya pengennya 90 menit aja. Kerja kan. Biar nggak ngantuk. Biar nggak taruh malam. Senin meeting. Pagi. Saya berharap sih waktu 90 menit bisa dimaksimalkan. Oleh kedua tim. Jadi. Jika bertanding selama 90 menit. Saya rasa akan lebih seru ya. Karena. Ketika kita bermain sama-sama hati-hati. Dan. Terus imbang sampai ada penalti. Uh. Enggak final banget bro. Tuh. Atau nggak ya golnya pas. Gol pas. 120 menit lah dia sampai ada penalti. Gitu. Harapan kita tuh. Banyak gol yang tercipta. Kalau bisa hujan gol gitu. Wah anjir. Seru tuh. Itu pasti yang di stadion juga seneng kan nontonnya ya. Iya. Mudah-mudahan sih. Yang di stadion juga. Kalau perdanaan final ini tanpa penontonnya. Setelah izin dari kepolisian. Gak tahu. Wah. Izin dari. 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 Bagi yang Kroasia. Saya berharap minimal balik modal. T senengah nya. Kroasia bisa jadi juara. Tiga lagi lah. Menyamai torahan mereka di tahun 1998. Kroasia, Marokok emang ketemu. Di penyisian. Mas lah grup ketemu mereka malam. Kalau tidak memblay Children's Team. Enggak supaya, gengak baca World Cup IDN Times. Kamu parah. Mereka ada di dalam satu grup yang sama. Kroasia, Marokok, Melida. Melida, sama Can ada. Canda ada. Jadi pokoknya. Tunesia. saya berharap bukan gara-gara saya ikut alisan ya kalau ngelihat Kroasia sih saya berharap mereka bisa menang karena mungkin ini bisa jadi piala dunia terakhir bagi Modric jadi setidaknya Modric masih dapat mengobati kesedihannya lah dengan juara tiga ini meskipun sebetulnya Maroko juga Maroko bisa jadi bisa jadi tim Afrika pertama yang meraih peringkat tiga loh tapi kan Maroko juga udah jadi juara di hati rakyat dunia Indonesia juga berarti kan lalu ngomongin gini sih pemain-pemain yang mengejutkan siapa dari siapa dari gua pemain yang mengejutkan Sofiana Amrabat tentunya ya ya sepakat ya ini juga mengwujudkan dia karena dia bagus tuh Amrabat apa ya kemarin kayak Amrabat gede keras kemarin bro sebetulnya gue udah sering nonton dia di Valentina kan karena kan gue juga pengemar Liga Itali juga di Valentina kan mainnya juga emang bakbuk-bakbuk gitu satset-satset gitu karena sebagai DMF belandang bertahan terus kemarin lawan Perancis walaupun kalah tapi satu teclenya berhasil ngalangin Mbappe dikejar loh gitu kan itu kan penting banget tuh hei Emu gini abar-abar kan udah ada ini udah ada Kasemiro ya Kasemiro kalau kita sih ya Julian Alvarez chicken Alvarez itu bermain sangat bagus bro rasanya kak dia di awal hanya dijadikan sebagai seorang pelapis tiba-tiba iya awalnya kan Lautaro kan yang jadi strike yang utama karena alasannya kan Lautaro mengalami cedera tapi pas main biasa aja ya ya ternyata jawab ternyata jawab ternyata jawab yang cedera tuh kelihatan Zao Nando cedera kan ya ternyata sampe teriak teriak Febri Haryadi cedera dunia dunia dunianya kan banyak kolok Ji dunia itu cakup semua Ji iya kenapa disebut Zao Nando nya juga udah lanjut iya iya lanjut lanjut gimana ngomong apa ya tadi oke kalau gitu pemain yang flop hmm ya udah bisa kebaca kalau Ronaldo tuh lebih banyak egoisnya daripada mainnya siapa lagi yang flop pemain Jerman flop semua sih iya sih nggak musyalah nggak eh kecuali musyalah kecuali dia main di Inggris bagus tuh satu lagi pemain yang mengejutkan Bellingham walaupun nggak lolos ya iya sih jadi kusnanda Aurelian Coomen cuman itu juga itu mengejutkan ya 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 dia bisa mengemban tanggung jawab itu kan dan diprediksi memang ketika dia Jaya 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 dong Haji Ya kebetulan pengumumannya sedikit Tim kita nanti ada yang berangkat kesana Kebetulan karena saya sedang sakit Saya juga sedang tidak fit Teman saya juga sedang tidak fit Jadi kita wakilkan ke Haji yang baru pertama kali Mungkin bakal nonton Piala Dunia dibanding kita-kita ya Betul sekali Menonton Messi vs Mbape di final Piala Dunia Sebuah hal yang sangat Lu nontonnya di Bukit Jalili Di Indonesia paling Piala Ini nontonnya nonton Yaudah untuk yang terakhir prediksi di final Dari Ilyas Prancis ya Ilyas ya Apa? Skornya Skornya gak usah banyak-banyak 4-0 Cukup dengan 3-2 Gitu lah biar seru ya 3-2 Sandi Argentina Argentina dengan skor yang tipis juga sih Paling ya 76 tipis 65 65 tiebreak 75 65 65 65 65 65 65 nah itu dia prediksi dari teman-teman tetep Perancis lah dari awal saya jagoin Perancis dari awal saya jagoin Perancis Kylian Mbappé akan mencetak bol dan dia akan menambah rekorai sendiri yaudah jangan lupa dulu ikutin vlog seru lu di Pak Tainal dunia 2003 eh 2022 nanti akan ada di Youtube IDN insyaallah amin amin makan jalan-jalan ke stadion makan kuliner khas dari Qatar ke fanzone terus wawancara khusus sama Lionel Messi Kylian Mbappé dan nanti pulangnya tipes yaudah itu dia tadi prediksi dan preview kita dari pertandingan semifinal dan jangan lupa untuk selalu cek apa? toko sebelah salah wordcup.idn-times.com untuk mendapatkan informasi terkini soal pilihnya 2022 dan juga ini episode terakhir kita ya masih ada nanti satu lagi setelah balik dari Qatar kita review review nanti kita bikin gimana disana gimana disana oke ini aja kan ada satu lagi episode dari Ghibah Intil di 2022 terakhir terakhir bahas final baru setelah itu ada program baru menuju Pial Dunia 2024 Pial Dunia 2020 karena kita Tuhan rumah Pial Dunia U23 U20 saya U20 U20 yaudah saya mas-mas biasa saya aduh lupa takut tadi jemut Teten Mas Duki ternyata mengeri maaf Pak Teten bercanda bercanda saya Wiro Sableng selamat menonton final nanti hari Minggu 18 Desember 2022 semoga Deporaz bisa mencetakul bersama Gustavo yaudah sampai jumpa di Ghibah Inti episode berikutnya selamat abang abang dadah dadah ooo ooo